Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya masih terus melakukan pengembangan dan melanjutkan pemeriksaan terhadap para pejabat di Kementerian Perdagangan terkait dugaan suap dan korupsi masa tunggu kontainer atau dwelling time di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bahkan pada hari ini pihak Kepolisian memeriksa 5 pejabat Kementerian Perdagangan sebagai saksi terkait kasus tersebut. Satuan Tugas Susus Satgasus Polda Metro Jaya masih terus melakukan pengembangan dan melanjutkan pemeriksaan terhadap para pejabat di Kementerian Perdagangan terkait dugaan suap dan korupsi masa tunggu kontainer atau dwelling time di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priuk. Jakarta Utara. Usai ibadah sholat Jumat, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian menyebut ada 5 orang pejabat Kementerian Perdagangan yang diperiksa sebagai saksi terkait kasus tersebut. Kelima pejabat kemendak yang dipanggil menjadi saksi yakni Sekretaris Jenderal Gunario, PLT Dirjen Daglu, Karyanto Supri, dan 3 staf khusus yakni Gumardi, Rinaldi, dan Ardian Syahparman. Kak Polda mengatakan pemeriksaan dipimpin penyidik Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk memperkuat kasus. Mengenai keterkaitan kementerian lain, pihaknya akan meminta keterangan saksi lain seperti dari Kementerian Perindustrian. Kita akan dengar keterangannya kaitannya dengan dugaan pidana yang terjadi oleh tersangka PP, bagaimana peranannya, bagaimana pengetahuannya, segala macam. Ini ada yang dari sekjennya, dirjen, kita ingin dengar staf khusus, kita ingin dengar tentang keterangan-keterangan mereka berkaitan dengan masalah mekanisme kegiatan kerjaan di sana dan lain-lain. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menahan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Nonaktif Partogi Pangaribuan pada 30 Juli 2015, setelah dimintai keterangan sebagai saksi selama lebih dari 12 jam. Partogi diperiksa untuk menjelaskan temuan uang senilai 42.000 dolar Amerika dan 4.000 dolar Singapura saat kantornya digeledah pada selasa 28 Juli lalu. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan, Terima kasih telah menonton!